Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya saya mau buka karet brick ya jadi kendalanya dari ini kontrol indikator bricknya itu nyala, cuman gak mau nahan nanti itu biasanya karena karetnya, nanti kita buka aja ya ini yang dibuka, gak usah buka semuanya jadi cukup buka yang bau dua aja ya jadi gak usah diturunin semuanya, skepnya gak usah turunin jadi yang turunin cuman tabung bricknya aja nih, ini akan saya tunjukkan ya, cuman pakai kunyinya kunci 12 sama 10 buat nutup itu ya, eh buka tutupnya itu iya nanti ini ya, tutup ini ini kan ada buat 10 kanan kiri dibuka aja aku buka nanti di dalamnya ada mur 12 ya, 2 biji dibuka nanti klemnya nih selangnya ya, klemnya dilepas pakai tang, langsung ini tarik ke luar ya kita pakai kunci 10 ya bukanya ini nah, ini kan ada ya ini ada mur 12 jam ya kita buka aja nih nah, ini kan terus ini di tengah-tengah ada ini ya ada murnya dikenurin aja ini ada kendur ya selangnya ini ada selangnya ya dilepas aja nih klemnya nih kita akan dilepas ini murnya yang juga cukup aja nih ya, murnya udah aku buka semua langsung kita selangnya cabut nih nanti ya sebelum kelingan dilepas kita cerikan ya nanti waktu masang jadi ini gak kebalik mengharapnya ya pakai obeng apa aja tiga garis ya jadi nanti biar gak arahnya gak kebalik ini ya, kelingannya dilepasin dulu nih ini kan kelingannya udah kebuka semua ya pakai tangan ini gampang ini setelah kebuka ya ketok aja ini kan ada pernya nanti pagi dia akan keluar ya kalau karet brick pilihan pun percaya atau lubang segede jarum itu pasti sangat berpengaruh ya ini kalau ngeliatnya seperti ini gak keciri harus ini kan gak ada yang bocor ya harus sedikit ditarik seperti ini ini kalau yang bocor kelihatan jadi sambil segede tarik tuh kan kalau seperti ini gak keciri tuh kan kayak rapet harusnya sambil segede tarik tuh kan kelihatan bocor kan ini kalau seperti ini ya lampunya kontrol indikator nyala cuma gak nahan jadi jangan seperti ini nyarinya kalau ini gak gak ada yang kelihatan harus sambil sedikit ditarik tuh nanti kalau ada yang lubang kecil langsung kelihatan bukan ini yang udah ada gantinya nih ini murah jadi kalau misalnya ada karet brick yang gak nahan yang rusak itu gak usah diganti satu tapungnya ini aja ini harganya sekitar Rp50.000 ini gak mahal kalau kali ini kan mahal ini ya maksudnya mudah ini pernya tadi taruh sini pernya nah kalau dipasang tekan ya tekan dipelek bisa disini bisa nanti kita tinggal keling pakai palu aja ini begini dulu ya biar gampang ini ya dimasukin aja nih tekan kebawah ini ya bekas kelilingan yang tadi kita keling lagi nih ya telingannya udah kenek semua ya ya untuk teman-teman ya ini barangkali ya ini juga bisa kerja sendiri gak susah ya cuman buka dua ini disini diturunin ya terakhirnya dibuka langsung dicabut telingannya tinggal dibuka ya ini kalau ngontrol ini jangan seperti ini kalau cuman gini gak keciri malah yang lupa gak ada ya harus sedikit ditarik nih tuh kelihatan kalau ditarik kalau gak ditarik gak kelihatan bocor ini harganya gak mahal cuma sekitar Rp50.000 nah ya untuk teman-teman kan banyak yang komen ya kalau breaknya kurang nahan ini posisi drat ini dimasukin semua aja dimasukin otomatis kalau masuk semua dratnya sekap yang boleh itu sekapnya akan nutup semua tapi kalau misalnya masih ada sisa kadang-kadang sekapnya gak nutup semua ya jadi masih agak ada celah biar lebih nahan dimasukin semua dratnya ini udah sisa tinggal kita pasang aja nih ya kita tinggal masukin lagi nih jadi gak gak susah ya mudah cuman lepas bodoh adoh gak susah nanti semua suburbisayang ngerja jendiri bisa gak harus ke bengkel dipasang lagi ya ya murget dipasang lagi nih udah gue nih ya kanan itu dipasang juga setelah kenceng ya jangan lupa ya selangnya dipasang lagi nih ini kadang-kadang suka lupan selang yang ketabung yang diatas dipasang lagi lemnya pasang kembali ini ini ya udah selesai tinggal pasang tutupnya nih iya untuk teman-teman barangkali misalnya biar bunyi ngiring ini disini ada baut 10 ya ini bot ini posisinya dimajuin nanti ngiring-ngiringnya jadi nambah ya misalnya kurang ngiring-ngiringnya jadi sikapnya agak ngiring dikit ya ini udah selesai tinggal pasang tutupnya ini sebenarnya cara mengganti carret brake itu harganya paling sekitar Rp50.000 Rp55.000 ya gak mahal ganti juga mudah cuman buka botu aja nanti tinggal pakai tang buka kelinganya tutupnya udah kepasang udah selesai ya ini pasti nahan soalnya apa tadi karet nya bocor ya jadi kalau melihat karet itu kontrolnya sambil ditarik sedikit karet kalau gak ditarik ntar gak kelihatan bocor nya ini kalau bocor segera jarum aja ini pasti gak nahan ini rem angin nih ya atau brake gak nahan ini sudah selesai cara mengganti karet nya terima kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh